Ratusan pengembudi angkutan Kota Medan melakukan aksi mogok terkait rencana pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang akan mengoperasikan bus trans mebidang pada Juli mendatang. Para supir angkut dari berbagai trayek melakukan aksi blokir jalan di Ponegoro dengan sengaja memarkirkan angkut mereka di depan gedung kantor gubernur Sumatera Utara. Di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, para supir yang tergabung dalam keluarga besar supir dan pemilik angkutan, Kesper serta organda Kota Medan ini, mendesak gubernur Sumatera Utara Gatot Hujo Negroho segera membatalkan pengoperasian trans mebidang yang mereka tuding sudah menyalahi undang-undang. Akibat aksi para supir angkutan Kota ini, warga Medan yang biasa menggunakan jasa transportasi terlantap. Bahkan mereka terpaksa berjalan kaki jauh karena tidak adanya transportasi cadangan dari pemerintah kota.